Salatullahi wassalam ala man uhiya al-qur'an Seorang hamba yang diserahkan Allah untuk memimpin rakyat Lalu ia mati pada hari kematiannya ketika ia menipu rakyatnya Atau pada saat itu dia menipu rakyatnya Allah pasti akan mengharamkan baginya masuk ke dalam zurga Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Yang dimaksud dengan hadis ini berhubungan dengan bab kita Masalah akhlak yang buruk adalah khianat Berkhianat Nah disini maksud daripada hadis Tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan ke pemimpinan Kemudian dia mati sementara dia gasyun Gasyun itu adalah menipu rakyatnya Mengkhianati mereka Kecuali pasti Allah akan haramkan baginya surga Tentu hadis ini menjelaskan tentang masalah kepemimpinan Siapapun yang diberikan pemimpinan bisa pemimpin negara Bisa pemimpin lembaga diberikan amanah Lalu dia menipu mereka Menipu ini banyak babnya Misal menipu dengan kata-kata Menipu dengan perilaku Menipu dengan janji-janji Ini semua adalah masuk dalamnya Misal dengan kata-kata dia mengatakan Baiklah nanti saya naikkan gajinya Nanti saya begini Nanti saya akan berikan janji Bohong Dia tahu dirinya dia tidak akan lakukan itu Maka ini masuk dalam masalah Gash Atau Menipu Banyak orang mau jadi persilin Mau jadi raja Janjinya banyak sekali Akan begini Akan begitu Saya akan begini Saya akan begitu Bahaya Kalimat ini berat Pertanggung jawabannya depan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kalau punya masalah Sama tetangga saya satu orang Kita sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat Ibu dan bapak sekalian parkir mobil sembarangan depan rumahnya Ambil manggahnya kah Atau apalah Kita ganggu tetangga itu Yang punya pohon mangga ketawa rupanya Jadi seperti itulah Bagaimana seseorang itu Merusak hubungan sama tetangganya saja Satu orang Apalagi kalau tiap hari dia bermusuhan dengan tetangganya Sudah cukup habisin pahalanya Bagaimana kalau dia menipu rakyat yang banyak Dijanji saya akan makmurkan kalian Padahal semuanya orang menderita Ini naik Itu naik Ini masalah Itu segala macam Hukum Ini bahaya sekali Satu orang habisin pahala Apalagi kalau ke Indonesia 200 juta Orang yang berlumba-lumba kejar menjadi pemimpin itu Tidak berfikir panjang Berat itu Tanggung jawabnya berat hari kiamat itu Kita tahu para sahabat lari dari kepemimpinan Lari tidak mau sembarangan Walaupun mereka layak untuk itu Tidak ada yang secara khusus mengejar Kecuali kalau sudah ditunjuk Harus Kepepet keadanya baru mereka ambil alih Kalau tidak mereka tidak mau Lari Bahkan para sahabat lari dari Kedudukan-kedudukan yang tinggi Seperti larinya Sufyanith Thori dari kedudukan hakim Karena memang dia tahu Ini nanti akan ada masalah Sampai khalifah memaksa dia tidak mau Dia lari tinggalkan kota Mecca Karena memang dia merasa dia tidak layak Dia tidak mau Takut jadi Salah hukum Ada musuh pada hari kiamat Jadi harusnya orang berfikirin Hati-hati dalam masalah ini Kata-kata Bisa juga Masuk dalam jadi janji-janji Atau perilaku Atau perilaku Atau gerakan-gerakan Tubuh Biasanya ada orang memberikan isyarat Tapi dia menipu misalnya dengan isyaratnya Memberikan dukungan yang salah Mungkin dengan kedipan matahnya Mungkin dengan isyarat Mulutnya menganggap remi orang lain Mungkin dengan tangannya Ini semua Masuk di dalam masalah Gash Atau menipu orang lain Menipu orang lain Gitu kan Ada orang Kinerjanya buruk Tapi dikasih jempol Gitu kan Salah ini Gak boleh menipu orang Salah ya salah Seorang muslim hidupnya jelas Salah Salah benar-benar Gak ada Tengah-tengahnya Gak bisa digabung Bercampur baur gak bisa Halal jelas Haram jelas Di antaranya samar-samar Siapa yang menjurumuskan dirinya pada samar-samar Dia menjurumuskan dirinya pada yang haram Gak bisa Seorang muslim jelas hidupnya Mana baik Mana buruk Baik sekalian Buruk sekalian Tengah-tengahnya gak ada nih Gitu kan Hadit ini Ya Juga memberikan pelajaran yang lain adalah Diharamkannya surga Yang dimaksud diharamkan surga disini Bapak Ibu sekalian adalah Diharamkan sampai dosanya Bersih di neraka Kalau dia orang muslim Karena kita tahu tidak akan kekal di dalam Neraka kecuali Tiga golongan Kafir, musyrik, dan munafik Kalau orang ini muslim Dia menjadi pemimpin misalnya Kemudian dia menipu rakyatnya Janji-janji segala macam Tapi dusta Dia gak jalankan Sampai jabatannya habis misalnya Maka ini berarti Dan dia tidak sempat minta maaf Tidak sempat mengembalikan hak-hak mereka Meninggal Akan habis pahalannya Masuk ke neraka Diambil oleh orang-orang yang sedang Dia zalimi Kalau dosanya sudah bersih di neraka Masuk ke surga tentunya Jadi ini maksud dengan Diharamkan untungnya surga Bukan terharamkan abadi Terharamkan Sementara sampai dosanya bersih Dan ini sudah umum pendapat Ahli sunnah wal jemaah Para ulama menjelaskan tentang Asi mu'min Orang-orang mu'min Atau muslim yang berbuat dosa Dan meninggal tidak sempat Taubat Menjadi penyebab mereka masuk neraka Ini hanya sebatas Sampai bersih Dosa-dosanya Setelah dosanya bersih Maka dia akan masuk ke dalam surga Kecuali memang Dia batalkan keislamannya Murtad misalnya Mushrik Menyembah-nyembah kuburan Dan seterusnya Yang pernah kita jelaskan Masalah musyrik Kemudian Munafik Pura-pura Islam Nah ini baru Kekal Memang ini akan mengengkalkan mereka Di api neraka Dan Allah akan bongkar semua itu tentunya Pada hari kiamat Tidak ada yang tersembunyi Makanya sabda Nabi S.A.W. yang berbunyi Tidak ada seseorang yang dalam hatinya Ada sebesar Biji sawi dari La ilaha illallah Kecuali masuk ke dalam surga Berarti memang Keluar nanti dari neraka Dalam hadith yang lain Hadith suhid juga Ribad Bukhari Kata Nabi S.A.W. Sungguh Allah pasti akan mengeluarkan Orang-orang yang dalam hatinya Ada seperti biji sawi dari keimanan Sementara mereka sudah Hangus seperti kayu yang Rapu dimakan oleh api Jadi mereka akan dikeluarkan tentunya Jadi disini bukan pengharaman Bukan pengharaman surga abadi Tetapi akan Sebatas dibersihkan dosanya Cuma memang berat Berat Allah Alam dia berapa ribu tahun disiksa Di neraka Apalagi tidak ada kematian Kematian hanya satu kali Orang yang bilang Tidak apa-apa Saya masuk neraka yang penting Nanti juga saya masuk surga Ini orang yang tidak Tidak belajar Tidak punya ilmu Saya pernah bilang Kalau ambil korek gas saja Bakar Ibu jaringnya sendiri Berapa detik sudah panas Satu menit bisa matang Bagaimana kalau tiap hari Api melengkap di tubuhnya Dan tidak ada kematian Hangus dikembalikan lagi Untuk apa Tidak ada gunanya Sementara memang Akhlak-akhlak yang buruk Atau dosa-dosa ini Bapak-Ibu sekalian Tidak ada gunanya sama sekali Allah benci Ancamannya berat Dibuat juga manusia benci Saya sering ulangi Istilah ini Kalau misal Ada orang yang Durhaka sama orang tuanya Jahat sama tetanggahnya Lisannya tidak baik Suka ngambil hak orang lain Dan dan seterusnya Maka pasti Allah benci Allah buat manusia benci Orang sekitarnya tidak suka berteman Dan ancamannya berat Kenapa tidak jadi orang baik saja Orang baik bagus sekali Orang yang bakti sama orang tua Orang yang suka bantu orang Senyum, ramah Allah suka Janji pahalanya besar Karena punya akhlak yang baik Dan juga dia Disukai oleh manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh